Intro Kembali pemirsa dalam IDX Persesyen Closing Hari ini Bank Indonesia kembali menggelar rapat Dewan Gubernur Untuk membahas terkait kebijakan suku bunga acuan Atau BI 7 Days Reverse Reporate Lantas apa kaitannya kebijakan suku bunga Dengan pertumbuhan ekonomi Berikut informasinya untuk Anda Hari ini Bank Indonesia akan kembali menggelar rapat Dewan Gubernur RDG Hasil rapat petinggi bank sentral ini akan menjadi perhatian pelaku pasar Beberapa analis memprediksi BI akan mempertahankan BI 7 Days Reverse Reporate Seperti diketahui BI terakhir kali menurunkan suku bunga acuan pada 19 November 2020 lalu Dari 4 persen menjadi 3,75 persen Sepanjang 2020 BI telah memangkas suku bunga acuan 5 kali Atau sebesar 125 basis point Lantas apa kaitannya penurunan suku bunga dengan pertumbuhan ekonomi Mengapa suku bunga yang lebih rendah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Saat ini pembiayaan ekonomi nasional masih sangat mengandalkan perbankan Menurut catatan Bank Dunia 77,3 persen aset lembaga keuangan di Indonesia dikuasai oleh bank Aset perbankan mencapai 55,4 persen PDB Oleh karena itu rumah tangga dan dunia usaha di Indonesia sangat tergantung kepada bank Dalam menyediakan sumber dana untuk ekspansi Sumber dana tersebut adalah kredit perbankan Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dampak dari kebijakan suku bunga acuan Saksikan perbincangan lebih lengkap di IDX First Session Closing Market Tim Liputan IDX Channel Terkait dengan kebijakan suku bunga acuan Sebenarnya apa sih dampak yang bisa saja ditimbulkan dari rendah atau tingginya suku bunga acuan di suatu negara Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama rekan Pajar Wayong Selamat siang Pajar Ya selamat siang Prisa Kita akan membicarakan terkait dengan BI Seven Days Reverse Reporate atau suku bunga Nah awalnya nih sebenarnya bagaimana perkembangan tingkat suku bunga acuan khususnya di Indonesia sampai dengan saat ini Ya baik Prisa dan juga Pemirsa terkait penantian market dan juga kita begitu ya Bagaimana kemudian kebijakan suku bunga acuan BI Seven Days Reverse Reporate di periode Februari 2021 Yang memang masih kita nantikan karena baru siang nanti Bank Indonesia akan menggelar pengumuman dari hasil RDG tersebut Tapi bisa kita lihat lebih dahulu bagaimana kemudian perkembangan dari BI Seven Days Reverse Reporate hingga sejauh ini Dimana berdasarkan data bisa saya sampaikan Pemirsa Perkembangan dari suku bunga acuan terutama di tahun 2020 Telah mengalami pemangkasan ini cukup banyak 5 kali pemangkasan dengan total 125 basis poin Dan datanya juga dapat Anda perhatikan di layar televisi Anda Pemirsa Dari grafis yang sudah kami persiapkan dimana ini sedikit saja saya berikan informasinya Di Januari 2020 BI Seven Days Reverse Reporate berada di posisi 5% Kemudian dipangkas ke level 4,75% pada Februari 2020 Kembali mengalami pemangkasan ke level 4,5% atau 25 basis poin Seiring dengan merebaknya pandemi virus corona terutama di Indonesia Kemudian seiring berjalannya waktu Pemirsa pada Juni 2020 di tahun lalu BI Seven Days Reverse Reporate berada di level 4,25% Yang ini berarti mengalami pemangkasan sebanyak 25 basis poin Ada pun di bulan-bulan berikutnya BI Seven Days Reverse Reporate konsisten berada di posisi 4,0% Atau lebih rendah 25 basis poin pada bulan Juni dan ini bertahan di level 4% hingga bulan Oktober Ada pun dalam 3 bulan terakhir pada November 2020 kemudian Desember 2020 Dan juga di Januari 2021 BI Seven Days Reverse Reporate kembali dipangkas sebesar 25 basis poin Dari sebelumnya level 4% dan 3 bulan terakhir bertahan di level 3,75% Jika kita lihat memang perkembangan BI Seven Days Reverse Reporate ini berada dalam era suku bunga rendah Dimana jika kita bandingkan saja dengan 2 tahun sebelumnya pada Desember 2019 BI Seven Days Reverse Reporate masih berada di level 5% Kemudian di Desember 2018 bahkan masih berada di level yang lebih tinggi di 6% Dan jika kita lihat keputusan terakhir dari Bank Indonesia di Januari 2021 Yang mempertahankan suku bunga acuan BI Seven Days Reverse Reporate berada di level 3,75% Memang ini masih sesuai dengan tujuan dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sendiri Dimana diantaranya adalah menjaga dan memelihara kestabila nilai tukar rupiah Yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan juga stabil Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia Menetapkan suku bunga kebijakan BI Seven Days Reverse Reporate sebagai instrumen utama Sehingga memang kita tahu dengan kondisi perekonomian yang cukup berat di tahun lalu Kita tahu ekonomi Indonesia terkontraksi dan mengalami pertumbuhan negatif Ini juga menjadi upaya bagi Bank Indonesia untuk kemudian mendukung tingkat perekonomian yang memang masih sedang terkontraksi Dengan menetapkan kebijakan suku bunga rendah Nah kemudian jika kita lihat lebih lanjut lagi dengan kebijakan suku bunga dari Bank Indonesia atau Bank Sentral ini Apa kemudian yang memang bisa kita lihat dari keputusan menaikkan ataupun menurunkan suku bunga acuan Bank Indonesia Di mana saya informasikan pada jalur suku bunga ini terutama BI Seven Days Reverse Reporate Perubahannya sendiri yang paling akan terasa adalah di suku bunga deposito dan juga suku bunga kredit perbankan Dan jika kita lihat memang kebijakan suku bunga acuan bisa menjadi instrumen bagi Bank Indonesia Untuk melakukan peningkatan ataupun pelonggaran moneter ataupun likuiditas Dan ini tentunya akan berdampak pada permintaan agregat yang ujung-ujungnya juga akan terlihat dari sisi inflasi Nah itu juga bisa kita jadikan hal yang bisa kita lihat secara agregat Apa yang kemudian bisa dilihat dari dampak penurunan ataupun kenaikan suku bunga acuan Kemudian penurunannya sendiri jika kita lihat lebih lanjut juga akan menurunkan suku bunga kredit Sehingga memang permintaan kredit dari perusahaan ataupun rumah tangga diharapkan akan meningkat Dan tentunya ini juga diharapkan bisa menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi ataupun perekonomian secara nasional Sehingga aktivitas konsumsi, aktivitas investasi akan menjadi lebih bergairah, lebih meningkat Dan akhirnya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Kemudian dampak lainnya juga memang kita lihat adalah mempengaruhi nilai tukar rupiah Ini perubahan dari suku bunga BI 7 days reverse repo rate Dimana memang akan ada selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga di luar negeri Nah selisih inilah atau gap inilah yang akan menjadi level yang diperhatikan Terutama oleh para investor untuk melihat apakah memang Indonesia masih cukup menarik untuk investasi Dan instrumen utama yang dilihat adalah suku bunga dan juga yield dari obligasi surat berharga negara Jadi jika kita lihat memang suku bunga yang cukup rendah sudah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir Terutama dalam satu tahun terakhir dan ini sepertinya masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan Baik Rekan Fajar berarti ada plus minus ya antara suku bunga rendah ataupun tinggi Dan untuk memulihkan ekonomi dimana diharapkan pertumbuhan kredit juga mengalami peningkatan Ya harapannya suku bunga kembali dipangkas Karena banyak juga analis maupun ekonomi yang menilai masih ada ruang pemangkasan Dari BI 7 Days Reverse Reporate atau suku bunga Bank Indonesia Tetapi salah satu analis yang saya wawancara tadi pagi Fajar Yaitu Head of Research dari NH Kurindo Pak Angga sempat menyampaikan bahwa proyeksinya Hasil dari RDG Bank Indonesia pada kali ini masih akan menahan di 3,75% Sebenarnya riset yang Anda lakukan Fajar kira-kira proyeksinya hasil RDG akan seperti apa Tetap atau memang ada peluang untuk diterunkan Ya ini juga menarik perisa terkait dengan perkiraan ataupun proyeksi hasil RDG Bank Indonesia Dan tidak hanya analis yang tadi perisa wawancaranya begitu ya terutama di program pagi tadi Beberapa ekonom dan juga analis lainnya juga memperkirakan hal yang sama Dimana memang diperkirakan Bank Indonesia masih akan mempertahankan suku bunga acuan di level 3,75% Dimana salah satunya adalah Kepala Ekonom Dana Reksa Ini Mukti Suyamun yang mengatakan Seiring dengan inflasi yang masih bergerak rendah Begitu ya maka dalam laporannya Kepala Ekonom Dana Reksa ini menyebut bahwa Bank Indonesia masih akan mempertahankan suku bunga acuan di level yang sama Dengan level pada RDG Januari lalu di 3,75% Kemudian tak hanya ekonom Dana Reksa saja Kepala Ekonom BCA juga menyebut BI masih akan mempertahankan suku bunga acuan di bulan ini Karena memang masih menunggu perbaikan-perbaikan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi secara real Meskipun kita tahu memang sudah ada indikator-indikator yang menunjukkan perbaikan atau perkembangan Karena yang cukup positif Tapi memang sepertinya Bank Indonesia masih harus mempertahankan suku bunga acuan di level yang sama Nah ini jika kita lihat lagi Prisa ternyata ada pihak lain yang juga menyatakan BI sepertinya bisa saja untuk melakukan pemangkasan suku bunga acuan kembali di bulan Februari kali ini Apa kemudian yang dilihat dari pernyataan ini Dimana memang pertimbangan perkiraan inflasi yang rendah dalam jangka pendek Ini juga menjadi salah satu pertimbangan Kemudian juga suku bunga acuan yang dipangkas jika memang akhirnya dilakukan oleh Bank Indonesia Diperkirakan akan menjadi langkah lanjutan Bank Indonesia dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional Sehingga memang masih ada ruang untuk melakukan pemangkasan suku bunga acuan Bahkan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo juga menyatakan bahwa kebijakan pemangkasan suku bunga acuan masih bisa dilanjutkan Karena memang masih adanya ruang dari Bank Sentral untuk melakukan kebijakan demikian Dan untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana kemudian sebetulnya stance atau posisi dari Bank Indonesia pada RDG di Januari 2021 lalu Terkait dengan kebijakan-kebijakan terbaru terutama suku bunga acuan yang masih dibicarakan hingga siang ini Berikut pernyataan selengkapnya Serta penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia BI70 Report berkontribusi menurunkan suku bunga deposito dan kredit modal kerja Dari 4,74 persen dan 9,32 persen pada November 2020 Menjadi masing-masing 4,53 persen dan 9,21 persen pada Desember 2020 Penurunan suku bunga kredit diperkirakan akan berlanjut Seiring dengan longgarnya likuiditas dan rendahnya suku bunga kebijakan Bank Indonesia Itu tadi pernyataan lengkap dari Peri Warjo, Gubernur Bank Indonesia terkait dengan kebijakan likuiditas longgar Yang memang masih diterapkan sampai dengan saat ini Dan bahkan memang dinyatakan kebijakan likuiditas longgar ini sendiri sudah mampu menurunkan suku bunga deposito dan juga kredit modal kerja Dan inilah yang memang sebetulnya menjadi hal utama atau langkah yang memang secara konsisten dilakukan oleh Bank Sentral Untuk kemudian mendukung pemulihan ekonomi nasional terutama dari peningkatan kredit di dalam negeri Berisan Nah, kalau memang dikatakan masih ada ruang sebenarnya dari Bank Indonesia untuk menurunkan lagi suku bunga Bank Sentral gitu ya Apa sebenarnya Fajar, faktor-faktor yang diperhatikan oleh Bank Sentral dalam memutuskan bahwa suku bunga harus dinaikkan atau diturunkan? Atau justru tetap Fajar? Oke, baik. Jadi memang ada beberapa faktor tentunya yang dipertimbangkan oleh Bank Sentral ataupun Bank Indonesia Dalam hal ini terkaitkan memutuskan, menurunkan, ataupun menaikkan suku bunga acuan Tapi ini secara umumnya sebelum kita lebih spesifik nanti ke Bank Indonesia Ada beberapa hal yang diperhatikan diantaranya ada permintaan uang ataupun demand for money Dimana dalam ekonomi yang berkembang permintaan uang menjadi hal penting yang dilakukan oleh industri Dan juga perusahaan untuk aktivitas produksi Sehingga memang kebutuhan akan uang akan sangat tinggi Dan ini biasanya dilakukan dalam bentuk atau dalam skema pinjaman Sehingga memang perputaran uang akan menjadi lebih cepat dan lebih deras Sehingga demandnya akan lebih tinggi dan ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan Kemudian tidak hanya demandnya saja tapi supplynya juga Supply uang atau supply of money juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan Bagaimana kemudian jumlah uang yang sudah beredar apakah kemudian perlu diserap kembali oleh Bank Sentral atau tidak Dan instrumen suku bunga acuan memang menjadi salah satu yang bisa dilakukan untuk menyerap Ataupun membanjiri pasar dengan likuiditas Kemudian juga defisit fiskal dan pinjaman pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam Menaikan ataupun menurunkan suku bunga acuan Karena memang pinjaman pemerintah tentunya juga mempengaruhi permintaan uang Dan akhirnya mempengaruhi tingkat suku bunga Bahkan sebuah teori menyatakan tingginya defisit fiskal atau higher fiscal deficit Ini juga higher government loan gitu tinggi pinjaman pemerintah Dan juga akan meningkatkan suku bunga atau tingginya suku bunga Sehingga memang secara paralel ini terjadi dari pinjaman pemerintah dan juga fiscal deficit Kepada tingkat suku bunga acuan Kemudian yang juga menjadi perhatian utama dan ini juga sepertinya menjadi acuan utama juga Bagi Bank Indonesia untuk menaikan ataupun menurunkan suku bunga acuan adalah tingkat inflasi Karena memang kita lihat inflasi ini bisa menjadi gambaran dari tingkat konsumsi masyarakat Perkembangan harga di lapangan atau secara real sehingga akhirnya suku bunganya harus disesuaikan dengan laju inflasi yang ada Sehingga masih mampu mengimbangi laju inflasi agar akhirnya kemudian inflasi seharusnya tidak lebih besar Begitu ya daripada tingkat suku bunga yang diberlakukan oleh Bank Sentral Itu secara umum perisa yang diperhatikan oleh Bank Sentral dalam memutuskan kebijakan suku bunga acuan Baik kalau yang secara spesifik Fajar alasan ataupun faktor-faktor yang melatar belakangi Bank Indonesia apa? Ya alasan yang spesifik yang melatar belakangi Bank Indonesia terutama dalam mempertahankan kebijakan suku bunga rendah Ini juga dilihat begitu ya kita tahu pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo dalam RDG di Januari 2021 lalu Dan juga di RDG beberapa waktu sebelumnya masih cukup konsisten alasan-alasan utama yang dinyatakan oleh Bank Indonesia Sebagai faktor utama dalam mempertahankan kebijakan suku bunga rendah Yang pertama adalah perakiran inflasi yang tetap rendah Nah ini juga inflasi menjadi nomor satu karena kita tahu inflasi Indonesia masih cukup rendah Dan dalam beberapa bulan lalu kita lihat di Januari 2021 1,55% secara year on year Kemudian Desember 2020 1,68% November 2020 1,59% Oktober 1,44% Sementara sasaran ataupun target inflasi pemerintah dan juga Bank Indonesia adalah di angka plus minus 2% Nah angka 2% ini saja sempat disentuh pada Mei 2020 lalu tepatnya di 2,19% Jadi memang jika kita bandingkan tingkat inflasi dalam beberapa waktu terakhir ini memang masih cukup rendah Dan bahkan masih diperkirakan akan berada dalam level yang rendah dalam beberapa waktu ke depan Itu alasan yang pertama Kemudian alasan yang kedua adalah stabilitas eksternal yang tetap terjaga Nah ini bisa tergambar yang dinyatakan juga oleh Bank Indonesia dari pemulihan perekonomian global Yang diperkirakan tetap akan berlanjut pada 2021 Kemudian aktivitas ekonomi global yang terus meningkat Didukung oleh kegiatan vaksinasi yang memang sudah dijalankan oleh beberapa negara Seiring dengan sudah diizinkannya sejumlah produk vaksin COVID-19 untuk digunakan dalam penggunaan darurat Kemudian juga keberlanjutan stimulus fiskal dan moneter Yang juga memang masih terus diberikan oleh sejumlah negara di dunia untuk kemudian mendukung pemulihan ekonomi Kemudian dari sisi harga komunitas dunia yang membaik dan juga ketidakpastian pasar keuangan yang perlahan-lahan menurun Nah ini yang menjadi alasan kedua kenapa menurut Bank Indonesia masih mempertahankan kebijakan suku bunga rendah hingga Januari kemarin Kemudian alasan yang ketiga adalah upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi Nah ini yang memang menjadi concern juga dari Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan suku bunga cuan di level yang rendah Kemarin di 3,75% Dimana memang pertumbuhan ekonomi domestik yang disebut sudah membaik Beberapa indikator sudah mulai menunjukkan perbaikan Di antaranya ada PMI manufaktur Kemudian ekspektasi konsumen dan juga ekspektasi penjualan yang masih tetap baik Jadi memang pemulihan ekonomi nasional harus didukung oleh kebijakan moneter di sisi lainnya Sementara itu program vaksinasi nasional yang juga sudah mulai berlangsung dan sudah mulai dilaksanakan Ini juga digadang-gadang bisa menjadi motor utama atau pendorong bagi pemulihan ekonomi nasional Sehingga hal ini juga masuk dalam kalkulasi Bank Indonesia dalam mempertahankan kebijakan suku bunga cuan di level yang cukup rendah Kemudian juga dari sisi kebijakan likuiditas yang tadi juga sudah saya singgung Begitu ini juga menjadi salah satu faktor ataupun alasan dibalik BI yang tetap mempertahankan suku bunga di level 3,75% Dimana BI ternyata telah melakukan kuantitatif easing atau melakukan penambahan likuiditas yang cukup deras dari tahun 2020 lalu Pertisa bahkan lebih dari 740 triliun rupiah Dan ini sudah mencapai 4,8% dari produk domestik bruto Indonesia Dan bahkan masih terus berlanjut dan hingga 4 Februari saja kemarin sudah 14,16 triliun yang diberikan oleh bank sentral dalam langkah kelonggalan likuiditas Sehingga hal-hal inilah yang diharapkan bisa menjadi pendukung dalam kebijakan suku bunga cuan Bank Indonesia dan kebijakan likuiditas yang longgar Juga diharapkan lagi-lagi akan mendukung aktivitas ekonomi real Pertisa Baik Pajar berarti berbicara mengenai tingkat suku bunga dari Bank Indonesia ini sangat mempengaruhi sejumlah sendi-sendi perekonomian ya Lantas sektor yang paling sensitif terhadap kebijakan suku bunga nantinya Pajar ini lebih ke sektor-sektor yang mana saja? Oke, adakah kemudian sektor yang sensitif begitu ya untuk kemudian dari perubahan kebijakan suku bunga cuan Sebelumnya saya ingin ajak Anda untuk melihat juga grafis yang sudah kami sajikan sektor yang sensitif terhadap perubahan suku bunga cuan Dari banyaknya sektor perekonomian di dalam negeri namun ada 3 sektor yang dinyatakan cukup sensitif begitu terhadap kebijakan suku bunga cuan Yang pertama adalah sektor perbankan, kemudian yang kedua adalah sektor properti, dan ketiga adalah sektor otomotif Nah 3 sektor ini ternyata sangat menunggu bisa kita katakan demikian apabila ada perubahan-perubahan dalam kebijakan suku bunga cuan Nah apa yang bisa kita lihat dari 3 sektor ini? Apa indikator-indikator terkait dengan sensitifitas dari kebijakan suku bunga cuan kepada 3 sektor ini? Jadi perusahaan dan juga pemirsa dari sektor perbankan bisa kita lihat di grafis ada cost of fund dan juga net interest margin Apa itu cost of fund? Cost of fund adalah biaya dana yang harus dikeluarkan oleh pihak perbankan Dan biasanya ini tergambar dalam suku bunga yang diberikan untuk pinjaman, penyimpanan maksud saya dari sisi deposito dan juga dari sisi tabungan Nah cost of fund ini sendiri jika ada perubahan suku bunga cuan akan langsung disesuaikan biasanya Jika suku bunga cuan dari bangsa sentralnya diturunkan, biasanya suku bunga deposito ataupun tabungannya juga akan serta-merta diturunkan Sehingga biaya dana dari perbankannya sendiri akan menjadi lebih kecil Nah ini juga nantinya akan berakhir pada net interest margin yang akan dibukukan oleh perbankan Ataupun laba dari bunga yang dibukukan dari perbankan ini akan menjadi lebih baik ataupun lebih besar Karena kita tahu jika suku bunga penyimpanan baik deposito atau tabungan itu langsung disesuaikan Tapi beda halnya dengan suku bunga kredit yang biasanya tidak langsung diterapkan karena memang membutuhkan time lag atau membutuhkan waktu Bahkan butuh beberapa bulan untuk kemudian bisa menurunkan suku bunga kredit sehingga net interest marginnya bisa diperkirakan masih akan tetap stabil Kemudian dari sektor perbankan yang cukup sensitif terhadap suku bunga cuan ada sektor properti Nah ini juga menarik begitu ya kenapa kemudian properti menjadi sangat sensitif terhadap suku bunga cuan Karena memang kita tahu di Indonesia berdasarkan data BI terutama masyarakat Indonesia masih dominan atau masih mayoritas melakukan pembelian properti Menggunakan skema kredit ataupun pembiayaan dari KPR ataupun KPA Nah oleh karena itu memang perubahan suku bunga acuan diharapkan bisa langsung terimplementasi dari suku bunga kredit untuk kepemilikan properti Baik rumah, apartemen ataupun properti-properti lainnya Meskipun memang tadi sudah saya sebutkan ada timelake yang memang dibutuhkan untuk bisa mengimplementasikan penurunan suku bunga kredit Kemudian dari properti kita ke otomotif Nah ini otomotif juga ternyata seperti yang kita tahu begitu ya masyarakat Indonesia yang memang biasanya memiliki kendaraan Cenderung melakukan pembelian dengan lagi-lagi skema kredit begitu ya Kredit kepemilikan kendaraan sehingga memang sektor otomotif menjadi salah satu sektor yang cukup sensitif Jika memang adanya kenaikan ataupun penurunan suku bunga acuan dan bahkan gaikindo Biasanya cukup apresiatif terhadap bank sentral jika menurunkan suku bunga acuan Karena bisa menjadi pendorong untuk peningkatan penjualan yang lebih besar lagi Itu perisahan terkait sektor-sektor sensitif terhadap suku bunga acuan Oke berarti kalau rat kaitannya dengan sektor seperti properti kemudian juga perbankan dan juga otomotif Berarti rat juga dong korelasinya antara tingkat suku bunga acuan ini dengan aktivitas investasi di pasar modal Fajar Ya itu tadi sektor-sektor tadi juga sebetulnya bisa kita tarik juga ya ke pasar modal Ada saham atau emiten yang memang bergerak di sektor-sektor tersebut Tapi memang secara general bisa saya jelaskan terkait korelasi dari suku bunga acuan dan juga aktivitas investasi di pasar modal Terutama instrumennya sendiri Saya mungkin disini pilih dua saja ada obligasi dan juga saham Dimana obligasi secara teoritis memang ini berkebalikan begitu dengan suku bunga acuan Dimana suku bunga acuan yang meningkat harga obligasi cenderung mengalami penurunan Kemudian yield obligasinya meningkat dan juga sebaliknya Sehingga untuk obligasi memang ada interest rate of risk Tapi memang itu yang membuat menarik akhirnya jika memang suku bunga acuannya mengalami penurunan Begitu ya harga obligasi diharapkan akan mengalami peningkatan Sehingga bagi para investor obligasi tentunya tetap memperhatikan perkembangan Begitu ya dari suku bunga acuan sendiri Kemudian dari saham yang memang tadi sudah sempat saya sebutkan Sektor-sektor tadi menjadi cukup seksi untuk diperhatikan jika ada penurunan suku bunga acuan terutama Tapi jika ada peningkatan justru mungkin ada hal-hal yang perlu dibalancekan Atau disimbangkan kembali dari portfolio di sektor-sektor tersebut Tapi memang dari sisi saham yang diharapkan adalah sisi fundamentalnya Karena memang dengan penurunan suku bunga acuan Begitu ya diharapkan emiten-emiten tadi mampu berkurang dari struktur biayanya Terutama biaya hutang Begitu ya memang erat dengan suku bunga acuan Sehingga akhirnya memang perbaikan kinerja Yang diharapkan net profitnya atau bottom linenya juga akan improve Seiring dengan biaya-biaya yang bisa dikurangi Terutama dari biaya yang terkait dengan suku bunga acuan Dan performa yang lebih baik tentunya Diharapkan akan mendorong harga saham Ataupun meningkatkan ekspektasi pasar terhadap saham-saham tersebut Jadi memang sangat erat kaitannya Suku bunga acuan dan juga aktivitas investasi Terutama instrumen investasi di pasar modal Mungkin itu juga bisa menjadi catatan untuk para pemirsa, Prisa Baik, Rakan Pajar Jadi setiap instrumen investasi yang ada di pasar modal Misalnya saham begitu ya Kemudian juga obligasi ternyata Korelasinya berbeda dengan BI 7 Days Reverse Reporate Antara naik dan turun Dan kita nantikan saja ya Pajar ya Hasil dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia kali ini Apakah benar sesuai dengan proyeksi sejumlah analis dan ekonom Akan tetap di 3,75% Atau justru diturunkan Rakan Pajar terima kasih untuk sharing informasinya Terima kasih Pajar Siang hari ini selamat bertugas kembali Selamat bertugas kembali Dan pemirsa kami masih akan kembali Dengan sejumlah informasi menarik lainnya Tetaplah bersama kami di IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!